Halo Rungsan semua, kita jumpa lagi di channel Viltaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Ketika saya masih bertugas di daerah, di pasaman itu banyak sekali yang ingin saya tulis. Karena waktu itu memang luar biasa beratnya penugasan di daerah. Salah satu yang beratnya adalah ketika menjangkau suatu daerah atau jorong yang selalu saya sampaikan ampah ongkos ribu sampai kelamin. Ini Pak Tera tahu ini ya. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan toko lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Bedah buku di kaki bukit pinggiran hutan. Mengurus hutan dengan hati. Bedah buku di hotel atau di kantor pemerintahan sudah menjadi hal yang biasa. Tapi kali ini, ada bedah buku justru dilakukan di kaki bukit di pinggiran hutan. Di antara diru air sungai di sela-sela bebatuan dan lebah trigona yang berterbangan di sekitar kotaknya memiliki sensasi berbeda. Dua buku dibahas sekaligus. Kedua buku itu ditulis orang-orang yang selama ini bertahun-tahun mengurus hutan. Saat bedah buku yang dipandu Delzi Fajri, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Yuzar Wardi, mengaku terharu. Sama sekali tidak menduga bahwa timnya bisa mencatat dan menorehkan tulisan dalam bentuk buku tentang apa yang sudah mereka lakukan. Buku yang dibedah berjudul Suluh Sampenerang di Tengah COVID-19. Ada 12 naskah dalam buku tersebut. Dihimpun dari naskah terbaik para ASN Kehutanan dan Penyuluh Kehutanan C Sumatera Barat. Materinya terkait perubahan paradigma penyuluh kehutanan, pengembangan metode penyuluhan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terpuruk di masa pandemi. Ada hal menarik dari buku ini, khususnya Suluh Sang Penerang di Tengah COVID-19. Judul buku ini, Suluh, diambil dari dua makna. Pertama, Suluh, yang bermakna penerang. Yang kedua, Penyuluh. Dari 12 naskah yang dihimpun dalam buku ini, sebagian besar penulisnya justru mengaku baru pertama kali menulis. Bagaimana perasaan mereka? Sebenarnya kalau kita nggak dibatas waktu, mungkin nggak selesai juga. Ini karena ada penekanan juga dari Pak Gadis bahwa dikasih waktu-waktu itu dua minggu. Dalam dua minggu itu sudah selesai. Sebenarnya sih kalau diselesaikan cuma butuh beberapa hari, beberapa jam juga selesai. Tapi kalau tidak ada penekanan itu mungkin sebelah dasarnya seperti awal, seperti itu mungkin ya sistem kerjanya. Jadi memang ada baiknya pembelajaran itu dari diri kita. Dalam arti, manusia itu tidaklah begitu susah kalau kita mau gitu Pak. Jadi dari pengalaman itu sebenarnya, kalau kita mau menulis intinya itu. Kalau kita mau, pasti ada jalannya. Ketika awal dapat tugas seperti itu, gimana? Apa yang dibayangkan? Awalnya? Sangat nggak ada yang dibayangkan. Blank. Makanya dikasih waktu dua minggu itu beberapa hari itu cuma asik. Apa yang mau diri siapa gitu. Ujung-ujungnya memang yang ditulis itu tetap pengalaman sendiri. Kalau kita waktu tidak dikasih bagian karena pandemi ya. Kita baru awal-awal merasakan pandemi itu beralih. Dari kita yang penyuluhan awalnya langsung tetap muka itu langsung dikat, tidak boleh tetap muka. Langsung WFA waktu itu. Work from home kan. Jadi harus ada inovatif kita sendiri. Misalkan ada e-learning. Yang memang akhir-akhirnya setelah dipikir-pikir dan ditulis itu juga pengalaman yang kita ke kelompok. Tanpa harus mikir yang panjang lebar kemana-mana gitu. Nah setelah tulisan itu selesai, apa yang dirasakan? Dan jadi buku? Kalau awal-awal sih nggak yakin bagus gitu. Karena kenapa kita nggak punya pengalaman di situ menulis. Tapi ini suatu surprise buat saya pribadi. Ternyata sekarang sudah punya kenang lah paling tidak bahwa kita punya buku loh inilah tulisan saya. Pada tahun ini saya pernah menulis seperti ini, seperti itu. Mungkin ini kenangan yang akan bisa dilihat sampai kapanpun. Tahun besok buku sendiri lagi. Amin. Prosesnya sebenarnya saya juga ini ya. Sebenarnya karena terpaksa juga awalnya Pak. Terpaksa nulis? Terpaksa nulis. Tapi dalam keterpaksaan itu saya mencoba mencari bagaimana ya solusi dari semua ini. Jadi sebenarnya seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita mulai saja. Nggak usah menunggu perfect, tapi kita harus mulai. Tidak ada kata lain selain untuk memulai gitu kan. Lagian yang kita tulis kan apa yang kita hadapi di lapangan. Berarti kan fakta dan realistasi yang kita tampilkan. Artinya kan kita tidak mengarang. Jadi kita sudah punya satu poin di dalam hal itu. Yaitu bagaimana kita menuangkan realitas yang kita hadapi di lapangan dalam bentuk tulisan. Nah ini tulisan keberapa Ibu yang bisa di buku? Sebenarnya kalau yang diterbitkan ini adalah perdana Pak. Cuman saya terpancing dan Alhamdulillah saya tergabung dalam grup Kompasiana Pak. Jadi di dalam Kompasiana itu di awal Ramadan dibuka ini ada kesempatan untuk belajar dan saya ikut gabung. Jadi gimana sih teman-teman di sini mengasah dan kita ambil cari ilmunya gitu Pak. Sebelum Ibu pernah menulis di Kompasiana ataupun menulis di sini, apa yang Ibu bayangkan soal menulis itu? Oh yang saya bayangkan menulis itu harus perfect, harus bagus dan harus mendapat hati di masyarakat. Ternyata tidak. Ternyata kita mulai saja masalah penilaian itu adalah menurut saya itu adalah sebuah proses Pak. Ketika kita menulis dan dikasih perhatian atau komentar dari lingkungan sekitar kita, nah itulah yang merupakan salah satu bekal bagi kita untuk membuat tulisan-tulisan kita yang lebih bermakna ke depannya. Sebenarnya dalam hal menulis ini Pak, bagi saya memang masih sangat baru gitu ya Pak ya. Jadi walaupun di awalnya terasa sulit, padahal kan yang mau ditulis itu kan inspirasinya sebenarnya cukup banyak Pak. Cuma menuangkan ke dalam tulisan itu memang terasa berat dan sulit, mungkin karena tidak terbiasa ya Pak ya. Jadi mungkin ini pengalaman pertama dan ini sangat menarik, mungkin saya akan tetap lanjut Pak. Naskah Ibu yang masuk jadi tulisan buku ini, dalam prosesnya itu naskah pertama yang masuk buku atau berapa Pak? Naskah pertama yang masuk buku Pak. Berapa lama Ibu menyelesaikan naskah itu Bu? Kalau tulisan mungkin singkat, kayaknya cuma satu hari. Satu hari? Tapi prosesnya? Kan kalau yang saya tulis ini kan emang pengalaman pribadi ya Pak ya, jadi menuangkan ketulisan rasanya tidak terlalu berat ya Pak ya, cuma malesnya itu mungkin yang lebih Pak. Sebelumnya sudah pernah menulis Bu? Belum Pak. Belum pernah? Nah, berarti ketika dapat tugas menulis ini untuk buku ini, apa yang Ibu bayangkan ketika itu awalnya? Awalnya saya gambarkan memang dampingan saya gimana, terus apa yang telah saya lakukan, jadi saya dengan gampang bisa menuangkan ketulisan. Oh gitu, jadi enggak ada bayangan rumit apa segala macam? Enggak, cuma kemarin itu emang malesnya mungkin tinggi itu Pak. Lalu bagaimana Ibu mengalahkan rasa males itu? Mungkin karena ada desakan gitu Pak, ada desakan harus selesai, ada poin yang harus selesai, jadi Alhamdulillah bisa selesai gitu Pak. Berarti kalau berarti dipaksa dalam tanda petik menyelesainya? Enggak, dipaksa. Oke. Buku kedua yang dibahas berjudul Mengurus Hutan Dengan Hati. Naskah tersebut ditulis sepenuhnya oleh Yohza Wardi, Sang Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat. Terima kasih. Sedikit bercerita tentang buku Mengurus Hutan Dengan Hati. Ini sebetulnya cita-cita saya bikin buku ini sudah lama. Ketika saya masih bertugas di daerah, di pasaman itu banyak sekali yang ingin saya tulis. Karena waktu itu memang luar biasa beratnya penugasan di daerah. Salah satu yang beratnya adalah ketika menjangkau suatu daerah atau jorong yang selalu saya sampaikan Ampah, ongkos seribu sampai ke langit. Ini Pak Tera tahu ini ya. Tampil sebagai pembahas atau pembeda buku, Firdaus Abi, pemimpin redaksi Harian Umum Raya Sumber yang juga pegiat literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah pensiun, tinggal buku Mika sendiri. Lalu generasi bawahnya itu bertanya, apa sih yang dibuat oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang angkatan di atas buku Mika. Nah, bagi saya ini menarik. Kalau saya hubungkan dengan penulisan adalah ada sesuatu yang menarik di menulis ini dibandingkan dengan aktivitas pekerjaan atau hasil apapun. Bagi saya menulis adalah pekerjaan yang menciptakan atau mempertahankan sebuah keabadian. Menulis. Ilustrasinya seperti ini. Kalau misalnya kita bangun gedung, Pak Kadis ini, Pak Kadis bercipta ada ruangan di sebelah ruangan beliau yang disulap baru jadi kantin ya Pak. Insya Allah Pak Kadis, 3 tahun atau 4 tahun setelah Pak Kadis tidak jadi Kadis lagi, ruangan itu mungkin akan berubah fungsi Pak. Insya Allah. Tergantung kepala dinas yang baru. Nah, tapi kalau menulis, saya ajak kita semua mengingat sebuah novel, Siti Nurbaya. Siti Nurbaya itu pertama kali diluncurkan, dicetak oleh Balai Pustaka itu tahun 1922. Tahun besok sudah 100 tahun usia kisah Siti Nurbaya itu. Ide sampai Pak Kadis nulis ini seperti apa ini Pak? Jadi begini. Memang yang pertama, kan menulis ini mencurahkan pemikiran lah, apa yang kita kerjakan itu kita tulis. Mulai dari yang ringan-ringan. Kemudian adalah tulisan ini menjadi legasi lah. Legasi, bahwasannya saya pernah berkarya di suatu waktu. Pada masanya nanti, suatu saat ketika sudah tiada lagi kita semuanya, lalu junior-junior kita nanti bisa baca buku ini. Itu yang sudah kita lakukan untuk pembangunan kehutanan atau murus hutan di Sumatera Barat ini. Yang ditulis itu seperti apa Pak? Jadi begini, jadi yang ditulis itu yang ringan-ringan saya sebetulnya. Dia temanya kontekstual. Jadi pada saat kita berkunjung ke daerah, kita melihat hutan sosialnya, apa sesuatu, ada menginspirasi misalnya, apakah kelompoknya, kelembaganya menginspirasi, ada juga misalnya potensinya yang bagus bisa menginspirasi yang lain, misalnya, atau ekobisatannya bisa menginspirasi, itu ditulis. Nah mudah-mudahan itu bermanfaat, bisa dicontoh juga bagi teman-teman penggiat perhutanan sosial yang lainnya. Nah proses kreatif menulis itu seperti apa? Sulit atau bagaimana Pak? Awalnya memang sangat sulit. Awalnya sangat sulit, tapi kemudian karena dilatih, dicoba menulis terus ya. Alhamdulillah bisa, akhirnya bisa. Ini catatan pekerjaan atau perjalanan berapa lamanya yang dibukukan ini Pak? Ini catatan yang saya bukukan selama saya bertugas di provinsi, kurang lebih 3 tahun di provinsi. Saya catat, kemudian saya dokumentasikan, lalu dibukukan. Jadi Alhamdulillah, ini juga bisa, kalau saya baca lagi, oh terjahatnya mengingatkan saya, oh saya pernah ke suatu tempat, lalu bertemu dengan orang-orang dan juga menginspirasi orang-orang tersebut. Sebelum ini jadi buku, saya lihat di akun media sosial Pak Kadis, Facebook, sering menulis. Iya, jadi memang benar. Jadi saya membiasakan diri sebetulnya menulis itu ketika pulang dari lapangan. Setiap pulang dari lapangan, di mobil biasanya, untuk mengisi waktu, saya menulis. Menulis, kemudian ya lalu saya edit, dan kemudian teman-teman bantu edit, dan itu menjadi, saya posting di Facebook. Jadi ya, itu mendapat tanggapan berbagai pihak, dan itu menambah kuatnya tulisan ini. Disempurnakan, diperbaiki, dan sebagainya. Oke Pak Edis, terima kasih Pak. Iya, selamat menikmati Pak. Sampai di sini dulu, jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini, sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua. Sampai jumpa.